selamat datang kembali di channel yonjati teknik untuk video kita saat ini adalah tentang panel surya atau solar cell mini ya untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa menekan tombol subscribe untuk mendapatkan video terbaru yang kita upload ya baik kita lanjut ini adalah review dari panel surya atau solar cell yang kita sudah rakit selanjutnya kita akan melakukan perakitan ini ini adalah bagian atau bentuk dari panel surya atau solar cell ya setiap panel surya itu selalu memiliki dua kutub-kutub positif dan kutub negatif ya untuk material saat ini yang saya pakai saya belinya online ini saya belinya secara terpisah ini itu saya belinya modul yang isinya remote kabel dan baterai kemudian untuk panel surya nya saya belinya terpisah ini kurang lebih biaya yang saya keluarkan untuk bahannya atau materialnya itu kurang lebih 90ribuan ya Nah ini adalah bentuk dari modul modul yang untuk solar cell mini ya untuk solar cell mini ya jadi kalau solar cell yang besar itu atau yang kapasitasnya besar dia di charge control terus di inventor dia unitnya terpisah Nah kalau yang kecil seperti ini dia itu menjadi satu ya menjadi satu modul ya baik selanjutnya kita akan melakukan pemasangan atau penyolderan ya kabel yang kita pakai itu ada dua warna hitam dan merah merah kita taruh di posisi di solar panelnya mungkin teman-teman yang sudah senior video ini tidak berarti ya tetapi video ini saya apa kalau kalau untuk teman-teman pemula ini sangat berarti video ini ya solar panel kecil atau besar tetap dia memilih memiliki dua kutub kutub positif dan kutub negatif baik selanjutnya ini adalah set modul ya yang saya tunjuk ini B min D plus itu adalah untuk baterai nah kemudian timin dan teples itu untuk panel surya nya ya ini adalah modul mini jadi charge control inventor dia menjadi satu menjadi satu modul ya kalau yang besar baru dia terpisah unit charge control atau controller charge itu dia unitnya sendiri dan investor juga unitnya sendiri ini adalah IR atau infrared untuk remote-nya ya karena modul ini untuk mengaktifkan dia memakai remote dia jadi kalau untuk perakitan solar cell mini itu sampai dengan daya 25 Watt itu kurang lebih biaya yang kita keluarkan itu hanya tidak sampai 100 ribu ya baik kita lanjutkan setelah kabel kita solder di solar cell selanjutnya kita pasang di modulnya tetap ya kalau yang merah itu ke D plus dan yang hitam itu ke D min nah ini sebenarnya dia sudah berfungsi ini tetapi kita harus atau lebih baik menambahkan baterai untuk penyimpanan nah nanti biar 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 bagi apa yang untuk cadangan tenaganya ini adalah baterai kalau teman-teman ada aki itu bisa pakai aki ya cuma saat ini saya tidak ada aki jadi saya makanya badai ya baterai tetep dia mengikuti ini mengikuti yang ada di modul ya kalau yang plus ke plus yang min kemin ini kita lagi ukur nih tegangan baterainya ini cuma 3,3 volt ya volt DC ini ya atau direkaren nah ini kita ukur juga karena undi yang solar cell nya dia sudah terkoneksi ya itu tegakannya 5,3 volt ya mungkin teman-teman nanti kalau mendapatkan job perakitan solar cell itu bisa nanti menghubungi kita nanti kita support atau mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan langsung di kolom komentar secepat mungkin itu pasti kita respon ya Nah untuk baterai ini teman-teman bisa diganti pakai aki ya itu terutama untuk pemakaian panjang itu kalau pakai baterai mungkin pemakaiannya tidak terlalu lama ya Nah seperti ini sebenarnya udah selesai ya Nah selanjutnya kita akan coba ini untuk menangkap cahaya kita akan pasang tetapi saya pasangnya ini pendek ya untuk menjangkau sinar matahari aja teman-teman di lebangan itu bisa ditaruh solar apa namanya penelituliannya itu di atas santap ya Nah modelnya seperti ini nah ini dia udah bekerja dengan baik ini demikian teman-teman untuk video soal perakitan solar cell nya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berlangganan ya berlangganan dengan subscribe untuk video selanjutnya kita akan membahas solar cell yang lebih besar ya terima kasih teman-teman